. Seorang janda muda ditemukan tergeletak bersimba darah di rumahnya, di Kampung Gunung Bentang, RT 4 per 14, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022, pagi. Korban atas nama Wiwin Setiani, 30 tahun, ditemukan warga, tepat di depan rumahnya dalam kondisi penuh luka pada bagian tubuhnya akibat terkena sabetan senjata tajam dan akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Ketua RW Setempat, Agus Sopian mengatakan, pihaknya mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari warga setempat terkaitnya adanya dua warga yang berkelahi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan pengecekan, kata Agus, korban yang merupakan warganya ini ditemukan oleh warga setempat tepat di jalan depan rumahnya dengan kondisi terluka pada bagian leher dan perut. Warga setempat, Ami, 35 tahun, mengatakan, saat ditemukan kondisi korban banyak mengeluarkan darah dari bagian leher dan tubuhnya, kemudian meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Sementara hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, anggota Satrestrim Polres Cimahi, masih melakukan olat TKP di lokasi kejadian dan rumah korban yang didominasi warna merah itu sudah dipasang garis polisi. Namun, hingga berita ini diturunkan, polisi belum bisa memberikan keterangan terkait kejadian penemuan wanita yang tergeletak penuh darah tersebut karena masih fokus untuk melakukan olah TKP. Terima kasih telah menonton!